Kitab Yosua, Pasal 17 Kemudian tanah diberikan kepada suku Manasheh. Manasheh adalah anak sulung Yusuf. Makir, anak sulung Manasheh, ayah Gilead. Makir seorang tentara perkasa, sehingga daerah Gilead dan Basang diberikan kepada keluarga Makir. Tanah diberikan juga kepada keluarga-keluarga lainnya dalam suku Manasheh. Keluarga itu terdiri dari Abiezer, Helek, Asriel, Sechem, Hefer, dan Semida. Itulah anak laki-laki Manasheh, anak Yusuf. Keluarga orang itu memperoleh bagian dari tanah itu. Zela Fehad adalah anak Hefer. Hefer, anak Gilead. Gilead, anak Makir. Makir, anak Manasheh. Zela Fehad tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi ada lima anak perempuannya. Inilah nama anak perempuannya. Mahlah, Noa, Hublah, Milkah, dan Tirzah. Mereka datang ke hadapan Imam Eleazar, Yusuf, anak Nun, dan semua pemimpin. Mereka berkata, Jadi, dia mematuhi Tuhan dan telah memberikan tanah kepada anak perempuan. Jadi, anak-anak perempuan itu menerima tanah sama seperti yang diberikan kepada saudara laki-laki ayah mereka. Jadi, Manasheh menerima sepuluh bagian tanah di sebelah barat sungai Yordan dan dua bagian tanah Gilead dan Basang di sebelah timur sungai Yordan. Jadi, keturunan perempuan Manasheh menerima negeri sama seperti yang diterima laki-laki. Tanah Gilead diserahkan kepada keturunan Manasheh lainnya. Tanah suku Manasheh terletak di antara Asher dan Mikmetat yang ada dekat Sihem. Batas itu terus ke selatan ke daerah Entapuah. Daerah sekitar Tapuah adalah milik suku Manasheh, tetapi kota itu sendiri tidak. Kota Tapuah berada di batas tanah Manasheh dan milik suku Efraim. Batas Manasheh terus ke selatan ke Jurangkana. Daerah itu adalah milik keluarga Manasheh, tetapi kota-kotanya milik Efraim. Batas Manasheh berada di sebelah utara sungai dan terus ke barat sampai ke Laut Tengah. Tanah kesebelah selatan milik Efraim dan kesebelah utara milik Manasheh. Dan Laut Tengah adalah batas sebelah barat Manasheh dan batasnya mencapai Asher di utara dan Isakhar di timur. Di daerah Isakhar dan Asher ada kota-kota milik Manasheh, yaitu Betseam, Yibleam, dan desa-desa sekitarnya. Orang Manasheh juga tinggal di Dor, Endor, Ta'anach, Megiddo, dan desa-desa sekeliling kota-kota itu. Mereka juga tinggal di ketiga kota Nafot. Orang Manasheh tidak mampu mengalahkan kota-kota itu sehingga orang kanaan terus mendiami tanah itu. Orang Israel berkembang menjadi kuat. Ketika hal itu terjadi, mereka memaksa orang kanaan bekerja bagi mereka. Tetapi mereka tidak memaksanya meninggalkan daerah itu. Suku Yusuf berkata kepada Yusuf, Yusuf menjawab mereka, Jika kamu terlalu banyak, pergilah ke hutan dan bersihkanlah tanah itu supaya dapat dipakai. Tanah itu sekarang adalah milik orang Feris dan Refai. Jika daerah pebukitan Efraim terlalu sempit bagimu, pergi dan ambillah tanah itu. Anak-anak Yusuf mengatakan, Benar bahwa daerah pebukitan Efraim tidak cukup luas bagi kami. Tetapi orang kanaan tinggal di sana dan memiliki senjata ampuh. Mereka mempunyai kereta-kereta perang besi. Mereka itu menguasai lembah Yisrael, Betsean, dan desa-desa di daerah itu. Kemudian Yusuf berkata kepada orang Yusuf, Kepada Efraim, dan kepada Manasheh, Jumlahmu besar dan kamu sangat kuat. Jadi, kamu harus mendapat tanah lebih daripada satu bagian. Kamu mengambil daerah pebukitan itu menjadi milikmu. Kamu dapat membersihkannya dan memiliki semuanya. Kamu mengusir orang kanaan dari daerah itu dan mengalahkannya, walaupun mereka kuat dan mempunyai kereta perang besi.